Om Swastiastu Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada Kembali saya Winneta Menjumpai Anda kali ini dalam program Tokso Merah Putih Kita akan mengangkat topik tentang Kesiapan perwisata Bali Menerima Wisman atau wisatawan Mancanegara Seperti yang sudah diinformasikan lewat media Bahwa per tanggal 11 September nanti Itu akan dibuka Bali Perwisatanya untuk wisatawan Mancanegara Nanti pada tanggal 31 Juli Itu untuk domestik Tapi kita coba untuk melihatnya Dari wisatawan Mancanegara Seperti apa kesiapannya Dan di tempat ini Sudah hadir tiga orang narasumber Langsung saya perkenalkan Yang pertama ada ketua program Studi ilmu kesehatan masyarakat Beliau adalah Bapak Dr. Imade Adi Wirawan Kemudian di sebelah Pak Atau Dr. Adi Ada Bapak Heri Sikadu Beliau adalah GM Atau General Manager Angga Sapura Bandara Ngurah Rai Sebelah Pak Heri ada Pak Dr. Ibutu Anom Beliau adalah Ketua Ikatan Cendikian Pariwisata Daerah Bali Kemudian juga mantan Anggota Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Badung Juga mantan Dekan Fakultas Pariwisata UNU Nah ketiga orang narasumber ini Akan memberikan gambaran kepada kita Bagaimana kesiapan Terutama dari Bandara Ngurah Rai Kemudian dari Kajian kira-kira Epidemiologinya Apakah Bali sebenarnya sudah siap Atau tidak Untuk menerima Ada kunjungan wisatawan Kemudian dari kajian Bagaimana Secara keilmuan Kesiapan Bali itu Seperti apa untuk menerima Wisatawan Macanegara Jadi cukup menarik Diskusi kita di Tokso Merah Putri kali ini Jadi jangan kemana-mana Saya akan kembali setelah yang satu ini Terima kasih Pemirsa Bali TV Anda tetap setiap bersama kami Dan saya akan langsung saja Ke narasumber kita yang pertama Karena ini masih Suasananya COVID Masih Menghantui kita Belum tuntas Belum selesai Saya akan berikan kesempatan Kepertama kepada Pak Doktor Doktor Adi Wirawan Kalau kita bicara tentang Kondisi Bali hari ini Yang biasanya dipakai kan Ada istilah RO Ini penyebarannya seperti apa Karena kalau data kita lihat Belum ada kejala untuk turun Tapi terus bertambah di kasusnya Yang puluhan Kemudian ratusan Yang positif Walaupun juga yang sembuh Semakin bertambah Nah kalau dokter melihat Kondisi kita Bali ini Seperti apa sih sekarang ini Apakah semakin parahkah Sudah semakin baik Terkendali atau seperti apa Silahkan dok Baik Terima kasih Pak Atas waktunya Para kondisi Bali TV Yang saya hormati Jadi situasi Bali saat ini Terkait pandemi COVID-19 Kalau kita lihat Dari ukuran-ukuran Kesehatan masyarakat Dari ukuran epidemiologi Pertama tadi sudah disampaikan Memang sampai kemarin Itu tercatat Sudah menembus Sangka 3.000 3.240an Kalau tidak salah Dan kasus hariannya Itu masih konstan Puluhan Masih di bawah Beberapa kali ya Ada 100 Tapi masih konstan Di 40, 60, 80 Nah kalau kita lihat Ukuran Salah satu indikator Mungkin yang sudah Bapak Ibu sering Dengar di televisi Tentang Angka reproduksi Angka reproduksi itu adalah Seberapa banyak Satu kasus konfirmasi Itu menyebabkan Munculnya kasus baru Itu ada angka reproduksi dasar R0 Dan angka reproduksi efektif RE, RT Itu yang biasanya kita lihat Untuk melihat Situasi saat ini Karena dalam kondisi Kita sedang dalam Pandemi dan pemerintah Ada upaya-upaya tertentu Yang kita gunakan adalah Angka reproduksi efektif Namanya Nah itu Per hari ini Kebetulan saya sempat hitung Itu angkanya 0,9 Untuk Bali per hari ini 0,9 Dengan batas atas Credible interval istilahnya 95% Credible interval Itu 0,99 Jadi hampir mendekati satu Nah memang dalam Dua minggu terakhir ini Angkanya bervariasi Terus seperti itu Ini angka reproduksi Mingguannya Jadi dalam satu minggu terakhir Kondisinya 0,9 Minggu-minggu sebelumnya Sempat melewati 1,2 1,1 Jadi berkisar Di angka satu Artinya apa Pak? Artinya Belum terkendali Transmisi kita Kalau kita melihat Dari jumlah kasus baru Yang dilaporkan Itu baru yang dilaporkan Oke kalau misalnya Angka terkendali RE-nya berapa? Kita menyebutnya terkendali Biasanya Itu angka reproduksi efektif Di bawah satu 0,9 Sebetulnya sudah di bawah satu Tapi masih Credible intervalnya Masih mendekati satu Misalnya sudah jauh Di bawah satu Dan itu harus disandingkan Dengan data kasus harian juga Ya data kasus hariannya Seperti apa Trendnya Kemudian kita lihat Dari kasus harian ini Kita akan bisa melihat Sebuah kurpa yang kita sebut Sebagai kurpa epidemiologi Atau kurpa wabah Nah di Bali Kurpa wabahnya Mungkin kelihatan Menanjak Kalau kita lihat Kasus harian Dan Kita belum melihat Puncaknya sebetulnya Kalau dari kasus yang dilaporkan Ya jadi mungkin Masih di lereng Atau apakah sedang Dipuncak dan menurun Kita belum tahu Berapa minggu ke depan Sama seperti Kondisi Indonesia Juga sama Jadi ya In line ya Dengan Indonesia Datanya terus konstan Seperti itu Angka reproduksinya Seperti itu Kemudian kita Tidak bisa melihat Puncak Yang kelihatan Mungkin seperti Vietnam, Thailand, Malaysia Itu sudah kelihatan Memang sudah menurun Sehingga kita Belum pirani Mengatakan bahwa Transmisi COVID-19 di Indonesia Dan di Bali itu Terkendali Ya kita masih Menunggu beberapa Minggu ke depan Apakah Akan ada penurunan Kita berdoa Supaya mungkin Minggu-minggu ini Puncaknya Dan akan turun Oke Baik Kalau kita Melihat kebijakan Pemerintah Kemudian Yang Kalau kita dengarkan Ini pertimbangan Antara persoalan Kesehatan Dan ekonomi Karena ekonomi kita Sudah sangat terpura Apalagi Bali Sangat mengantungkan diri Dari pariwisata Nah bagaimana Dokter melihat Kebijakan Akan membuka Pariwisata Walaupun 9 Juli Sudah untuk lokal-lokal saja Nanti 31 Juli Akan dengan domestik 11 September nanti Dengan wisatawan Mancanegara Bagaimana Dokter melihat itu Baik Saya mungkin berusaha Melihat dari perspektif Kesemas yang lebih luas Karena Kalau hanya Dari kacamata epidemiologi Tentu Pasti dibilang Jangan dulu Tetapi kita melihat Memang Ini sudah terlalu lama Penanganannya Jadi dari sekian bulan Mungkin sudah hari Kalau di Bali sendiri Ada 140an Sudah Indonesia mungkin Sudah 4 bulanan Sudah hampir Dan itu kondisi Kalau kita secara Global Artinya secara makro Kita melihat Dampak Di luar itu Kan ada ekonomi Sosial Dan lain sebagainya Yang juga berpengaruh Terhadap kesehatan juga Ujung-ujungnya Sehingga Kalau kita cermati Lagi dari data-data Yang ada itu Per awal April Itu sebetulnya Kasus impor Dari luar Dari PMI Sudah terkontrol Dengan baik Impor Dalam tanda kutip Dari perjalanan Dalam negeri itu Masih ada 1-2 Masih ada 1-2 Ditemukan Dan sebetulnya Itu adalah Berbasis kasus Jadi bisa dikendalikan Kalau penanganan Di perbatasannya Bagus Jadi kita tidak hanya Bicara perbatasan Udara Tetapi juga Perbatasan Darat Yang pelabuhan laut Karena itu juga Risikonya hampir sama Sehingga Mungkin hanya Sekitar 12% Saya hitung tadi Yang impor total Dan per 1 April Itu mungkin Sangat sedikit sekali Jadi kebanyakan Memang transmisi lokal Sehingga Kalau Kita lihat Program pemerintah Untuk membuka pariwisata Tentu harus secara selektif Artinya bisa Mengendalikan Transmisi lokal Kemudian membuka Pariwisata secara selektif Juga Jadi mana tempat-tempat Yang boleh dibuka Mana yang tidak Dengan melihat Karakteristik dari Penyebaran virus ini Dan bagaimana Angka dari Transmisinya Di masjid Daya tarik wisata Itu DTW Jadi analisisnya Memang harus Spesifik per wilayah Spesifik per wilayah Tapi yang prinsipnya adalah Kalaupun dibuka Harus betul-betul Menerapkan Protokol Protokol kesehatan Dengan ketat Betul sekali Yang datang Harus pakai rapid test Swap test Sebetulnya Kalau kita lihat Di publikasi internasional Yang istilah Passport immunity Istilahnya Jadi Menggunakan tes Untuk perjalanan Tidak terlalu efektif Sebetulnya Sebetulnya Tidak terlalu efektif Apalagi yang namanya Rapid test Dia akan mendeteksi Antibody Yang baru terdeteksi Setelah Satu minggu Infeksi Dan itu Sudah sangat terlambat Begininya Dan bisa saja Rapid test Mendeteksi orang Yang kebal Sebetulnya Jadi sangat Tidak akurat Sebagai syarat perjalanan Kalau swab Dengan pemeriksaan PCR Memang lebih efektif Tetapi Mahal Dan juga Kan tidak bisa langsung Hari itu Artinya harus ada Waktu tunggu Dan diantara Waktu tunggu itu Belum tidak menjamin Juga orang yang negatif Itu bebas Dan swab Satu kali Mungkin angka negatif Palsunya juga Sekitar 30% Dan selama perjalanan Juga tidak menjamin Dia tidak Muncul gejala Dari Infeksi sebelumnya Kalau seperti itu Apa tidak perlu Yang perjalanan ini Orang-orang yang Menempuh perjalanan Tidak perlu pakai rapid test Sebetulnya Kalau dari Publikasi yang saya baca Tidak terlalu efektif Passport immunity Itu tidak terlalu disarankan Yang malah secara Cost efektif Artinya Biaya dan efektivitas Itu Tidak berbanding Tidak ada Benefitnya Itu biarkan saja Misalnya orang tidak Para rapid test Masuk ke Bali Misalnya Yang lebih efektif Malah health alert card itu Jadi mungkin Bapak GM nanti Bisa menjelaskan Lebih banyak Tentang kartu Kewaspadaan Kesehatan itu Yang dibagikan Kepada penumpang Dan cuman Kelemahannya Di sini Penumpangnya sendiri Jadi kadang-kadang Tidak terlalu Kejujuran mereka Mungkin karena ada Keperluan yang harus Mendesak Padahal misalnya Ada kejelasan Dilaporkan Nah itu Itu yang sulit Sebetulnya Baik Kalau begitu Saya langsung ke Pak Haji Pak Rizka Pak Kalau kita lihat Bandara ini kan Menjadi Pintu gerbang Masuknya Misatawan Selama ini Di Bali Nah Persoalan Kemudian pertanyaan Adalah Sejak merebaknya Kasus Covid ini Saya tahu bandara Tidak ditutup Tidak ada istilah Bahasa bandara itu Tapi kemudian Apa yang terjadi Di bandara Apakah penurunan Jumlah penumpang Yang sangat signifikan Kemudian Apakah ada Tambahan-tambahan Tenaga yang harus dikeluarkan Untuk menseleksi Orang yang masuk Dan kesiapan nanti Seperti apa Untuk menerima Wisata Selamat menerima Baik Terima kasih Yang kami Melihatkan Pemirsa Bali TV Jadi Sekedar update Aja Jadi mungkin Kalau orang Mengatakan Bahwa Di bandara ini Memang pintu Masuk Pintu gerbang Artinya Pintu gerbang Orang dari luar Masuk melalui Bandara Baik itu Internasional Maupun itu Domestik Jadi memang Dengan Seiring dengan Merebaknya Covid Jadi kita Mulai start Dari bulan Januari Januari itu Sebetulnya Trafik itu Masih bagus Masuk bulan Februari Dengan isu Yang ada di China China mainland Kemudian Kita Kebijakan pemerintah Sudah menutup Penerbangan Ke China mainland Sudah membatasi Penerbangan ke China mainland Maka Paks pada saat itu Sudah mulai berkurang Kemudian Seiring dengan Keluarnya PM25 Melalui Pembatasan Penerbangan Dan Penerbangan Pengecualian Sudah mulai Turun lagi Penerbangan Yang Orang masuk Yang ada Masuk ke Bali Nah Sampai sekarang pun Sejak Dicabutnya Surat edaran Yang terkait Dengan Pengecualian Kemudian Orang juga Sudah bisa terbang Nah Recovery Recovery Dari Penerbangan Maupun Penumpang Penumpang Ini memang Sudah sangat jauh Pak Jadi kalau kita lihat Data-data yang ada sekarang Untuk penerbangan Kita masih Kalau dibandingkan tahun 2019 Kemarin Masih Minus 99% Minus 99% Pergerakan Penerbangan Iya Pak Kemudian kalau penumpang Minus sekitar 93-95% Biasanya kita itu Perhari 60 ribu Sekarang itu Penumpang Ya kurang lebih Sekitar 3 ribu 4 ribu Jadi Memang Memang Dengan kondisi Yang sekarang Apalagi Pada saat Dikeluarkannya Peraturan Pak Gubernur Bahwa Penumpang itu Harus Sweep Nah ini Dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa Cost Sweep ini kan Sangat mahal Kalau penerbangan ke Bali Itu 1,3800 Juga dapat Waktu itu Sweep itu kan Sampai Dengan 2 juta Nah sekarang Begitu dibuka Apa Pemeriksaan Selain PCR Sweep Juga dengan Rapid Nah ini penumpang Sudah mulai Growth Pak Sudah mulai ada Peningkatan Penumpang Nah Sebetulnya Kalau kita bicara Mulai dari isu Pada saat Terjadi COVID Kami itu Sudah di Sudah dikeluarkan Peraturan dari Departemen Teknis kami Dalam hal ini Kementerian Perhubungan Apa yang harus Dilakukan Dan apa yang harus Disiapkan di bandara Dalam rangka Pemenuhan Protokol Kesehatan Nah kami Sudah melakukan Yang namanya Physical distancing Itu kami Setiap saat ini Bahkan setiap hari Kami monitoring Ini tidak boleh terjadi Penumpang Yang sangat Mengganggu Physical distancing Di bandara Mulai dari Pada saat Mereka Ngantri Pak Di pemeriksaan Screening point Di X-ray Kemudian juga Pada saat mereka Check-in Pak Kami monitor Kemudian pada saat Juga mereka Masuk Ke ruang tunggu Makanya kursi-kursi Yang ada di terminal Kami buatkan Physical distancing Jarak fisikal Jarak fisikal Dan sensing Kami atur Minimal Satu setengah meter Supaya tidak terjadi Penumpukan Nah kemudian Demikian juga Dengan di kedatangan Di kedatangan Juga Yang kita tahu sekarang Memang Bali ini kan Kita Sangat ketat Untuk yang masuk Kami jaga Yang masuk Jadi melalui Koordinasi Kerjasama dengan Satgas COVID Bali pada saat itu Kemudian juga Dengan Kantor kesehatan Pelabuhan Makanya Kami melakukan Sharing yang Sangat ketat Di kedatangan Baik yang ada Di domestik Maupun yang ada Di internasional Makanya gini Pak Di bandara Igu Singurara Ini mungkin Salah satunya Bandara yang punya Isolated area Pak Untuk orang yang Suspek Untuk ada yang Suspek Pak Jadi kalau ada Suspek Kita punya Isolated khusus Untuk yang Suspek Dan itu Sudah kita siapkan Jauh-jauh hari Pak Pada saat Isu itu merebak Kita sudah bikin Daerah isolated Sehingga Begitu ada Suspek Kita masukkan Di situ Pak Nah ini Yang sudah kita siapkan Di bandara Igu Singurara Kemudian Dengan KKP sendiri Dengan Satgas Covid Seiring dengan Apa Seiring dengan Sekarang traffic Sudah mulai naik Makanya Sekarang itu pun Di sana itu Hanya ada satu Pemeriksaan Yaitu pemeriksaan Yang dilakukan oleh KKP Pak Nah apa yang sudah Kami siapkan juga Selain itu adalah Kesiapan kita Kita Di keberangkatan Kita punya Thermal scanner Pak Jadi penumpang itu Tidak perlu lagi Ditembak Itu akan memakan Waktu Pak Kita pakai Thermal scanner Di kedatangan Juga demikian Kita juga memakai Thermal scanner Itu yang kedatangan Internasional dan domestik juga Semuanya kita pakai Seperti itu Karena Karena gini Pak Kalau kita pakai Yang alat yang Pakai apa Pakai Tembak itu Ya thermal gun itu Thermal gun Nanti akan berpengaruh Kepada Notice airport capacity kita Pak Artinya kita harus Menghitung Dengan protokol Protokol kesehatan sekarang Berapa sih Per jam penumpang Yang bisa kita layani Pak Supaya menjaga protokol Kesehatan tadi Nah sekarang kita Sudah declare nih Pak Karena seiring Seiring kemarin Sudah dibuka Tanggal 9 Untuk objek Kesehatan kembali Kemudian nanti Mengantisipasi tanggal 31 Kami hanya buka Per jam ini Pak Per jam itu Untuk kedatangan pesawat Per jam Itu adalah 6 pesawat 6 movement Jadi Yang datang Yang datang itu 6 Pak Yang berangkat itu adalah 8 Kita buatkan 8 Jadi dengan 6 pesawat ini Kita harapkan Bahwa Kita bisa Meningkatkan Atau mengantisipasi Pada saat tanggal 31 Juli Pak Begitu dibuka Apa Turis domestik Bisa terbang ke Bali Kita sudah punya Tambahan Slot Untuk per jamnya Kepada penumpang Karena Rata-rata sekarang Pesawat itu kan Masih punya izin rute Pak Jadi kalau misalnya Pak Ijin rute ini kan Setiap hari itu kan ada Kalau setiap jam Setiap jam itu kan Ada 32 movement Pak Kalau dalam kondisi normal 32 movement Iya Pak per jam Per jam Nah sekarang kan tinggal Ya tinggal 8 6 8 keberangkatan 6 untuk kedatangan Internasional itu Masih kita buka 3-3 Pak Jadi 3 yang datang 3 yang berangkat Dan Satu lagi Ya Iregural yang Peks Pak Artinya kalau ada Penerbangan-penerbangan Khusus gitu Pak Masih bisa kita tampung Jadi artinya Kami itu Sebetulnya Ya secara Regulasi Secara protokol Di lapangan Sudah kami siapkan Bahkan gini Pak Bahkan bagasi datang pun Kalau Kalau Saratnya dari Kementerian kan Harus Di Diinspektan itu Pak Diinspeksi Pak Artinya harus disiram Disemprot Nah kami pakai Lampu UV Pak Jadi kami udah buat Sehingga mungkin Mungkin lebih Ya agak lebih Anulah Lebih apa Lebih aman gitu Pak Pertanyaannya kemudian adalah Tanggal 31 Kan akan dibuka Pak Sudah ada penambahan Katakanlah Rencana pesawat Yang akan Datang kembali Itu sudah ada penambahan Permintaan Misalnya Untuk tanggal 31 Juli Atau bahkan Yang internasional Apakah sudah ada Kalau 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 domestik sih Pasti Pak Karena mereka masih punya Ijin rute Yang saya sampaikan tadi Jadi izin rute ini Bisa mereka terbangkan Tetapi mereka harus Mengacu kepada Notice airport capacity Yang kita declare Jadi misalnya Kalau 6 Kita tinggal ngatur Yang mana sih Di 6 ini Yang bisa terbang Di jam-jam itu Pak Jadi kan per jam Pak Nah ini yang sudah Mereka tahu Mereka paham Kalau Airline sudah paham Tetapi kalau mereka akan terbang Pasti Pak Karena mereka masih punya Ijin rute Pak Apalagi sekarang kan Kemarin Sebetulnya ada fasilitas Kita untuk Untuk mempermudah penumpang Kami buka Apa Tes COVID itu Ada di Airport Pak Jadi rapid test itu Sudah kita siapkan Di bandara Kemudian Lion pun Kita fasilitasi Karena Ada permintaan mereka juga Mereka akan buka Semua izin rutenya Pak Artinya akan ada Penambahan Penerbangan Akan ada Penerbangan Apa Akan ada penambahan Penumpang Karena pasti Permintaan dari Customer mereka Nah ini juga Kita fasilitasi Untuk kita bukakan Tes rapid Yang ada di Bandara Nah persoalan Rapid ini dibutuhkan Atau tidak Itu bukan kewenangan kami Yang menyediakan Dari Karena kami siapkan Karena itu Sudah ada rekomendasi Dari Departemen terkait Dalam hari ini Perhubungan Sudah mengeluarkan Bahwa bandara Harus siap Untuk menyiapkan Tempat Rapid test Apabila dilakukan Rapid Maupun Sweep Hanya tempatnya saja Bukan menyelenggarakan Rapid Bukan Pak Karena mungkin Saya tadi mau tanya Kalau rapid test disana Bayarnya berapa Rapid tetap 150 Pak Tetap 150 Standard Standard pemerintah 150 Gak boleh Karena kami Kan juga dihawasin Sama Kementerian Perhubungan Pak 150 Bahkan kalau layan itu 95 Karena dia bandling Di tiket Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sementara Saya ke Pak Anom dulu Pak Anom Pak Anom Kita kan Bicara tentang pariwisata Bali Katanya mau dibuka Saya kan Gak tau ini optimismenya Pemerintah saja Atau memang Kalau Pak Anom Lihat Memang betul gak ada wisatawan Nanti mau datang ke Bali Wisatawan domestik kah Wancar negara kah Waktu jalan-jalan kita hanya Bermimpi saja Akan datang Gak ada yang mau datang Gimana Pak Anom Lihat dari sisi suplai Demand Ya terima kasih Om Sastiastu Para pemirsa Bali TV Yang saya hormati Bali Kita ini Sebenarnya sudah Empat setengah bulan lebih Hampir tidak ada kunjungan Wisatawan dari Mancanggara Termasuk domestik Dengan sendirinya Karena kondisi pandemi Yang betul-betul Mewabah Di seluruh dunia Kemudian Kita sudah paham semua Bahwa Motor penggerak ekonomi Bali Adalah pariwisata Kalau pariwisata merosot tajam Dengan sendirinya Multiplayer efek Terhadap sektor-sektor lain Pasti ada Sektor pertanian Yang kita dengung-dengungkan Memang Sekarang terlihat Produk-produk hasil pertanian Banyak yang tidak mampu terjual Hasil perikanan Peternakan Tanaman pangan Semua Karena itu banyak Biasanya diserap oleh hotel Dan restoran Kemudian industri kecil Dan lain sebagainya Sekarang Kita sudah mulai Di Bali ini Pak Gubernur Sudah membuka Tanggal 9 Juli Kemarin itu Untuk Masyarakat lokal Untuk Apa namanya Berwisata lokal dulu Sudah dicoba Dan itu tetap Mempergunakan Protokol kesehatan Kan itu Yang kita prioritaskan Di Bali Sebenarnya kan Pemerintah sudah menegaskan Bahwa Kesehatan yang menjadi Prioritas utama Baik Pendatang nantinya Maupun Masyarakat kita Maka Tegas sekali Pemerintah kita itu Dengan Semua aturan yang ada Ternyata memang Tanggal 9 itu Setelah dibuka Sudah ada sedikit Demis-dikit Masyarakat lokal kita Yang Sebagai pelancong dulu ya Pelesir ke Daerah-daerah lain Ke Objek wisata Untuk Menghilangkan Kejenuhan Tapi tidak Sebanyak yang Seperti biasa Demikian juga Nanti 31 Juli Rencananya kan Mulai dibuka Untuk wisatawan domestik Ya Yang Info yang saya dengarkan Yang saya dapat Info adalah Rencananya Mau dibuka Di Apa Di Nusa 2 Yang KD hadiri oleh Empat menteri Di antaranya Menteri Pariwisata Menteri Kesehatan Menteri UMKM Dan Ada lagi satu BUMN mungkin ya Entah siapa Itu Nanti kan Kira-kira begitu Baru Baru rencana saja Untuk menyaksikan itu Ya Itu berarti Keinginan Pemerintah Pusat Untuk Mengeliatkan Pariwisata Bali Itu Sudah ada Itu baru Keinginan dari Pemerintah saja Ya Dari masyarakat Kira-kira Apakah mau Masyarakat domestik Kira-kira dari Ini Dari segi teori ekonomi Teori ekonomi ini Pendapatan Masyarakat itu Sekarang kan Sudah menurun Covid ini Secara umum Baik secara Masyarakat kita Secara Nasional Wisatawan Nusantara Domestik Maupun Mancanegara Yang juga terkena Covid Luar biasa Tentu penurunan Pendapatannya sendiri Biasanya Orang itu Pertama Memperintaskan Kebutuhan Primer dulu Kebutuhan Pangan Sandang Tempat tinggal Dan kesehatan Dan pendidikan Itu pertama dulu Setelah itu Baru sekender Dan pariwisata Itu adalah Tersier Kita Walaupun demikian Kita tetap Optimis Mencoba Tahap Demi tahap Tahap Demi tahap Kita mencoba Untuk Mendatakan Wisatawan Tentunya Domestik Misalnya Pak Gubernur Telah mengeluarkan Surat edaran Bagi wisatawan Domestik Yang ingin berkunjung Ke Bali Yang akan dibuka 13 Juli Harus mengikuti Surat edaran itu Baik yang lewat Bandara Ngurah Rai Maupun Yang lewat Pelabuhan Itu sudah detail Di sana Rasanya di media Sudah dimemuat Itu Demikian juga Kalau internasional Internasional Juga Diharapkan Pasti harus Kesehatan masyarakat lokal Kita harus Terawasi Dan sama-sama Semua Wisatawan yang datang Juga harus Betul-betul Dipereksa Dan Yang Menjadi Kita kan Kebijakan pusat Tetap harus Mengikuti Kebijakan pusat Setara ini Kebijakan pusat Itu kalau tidak salah Itu ada Kepmen Kumham Jadi Apa Permen Kumham Jadi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Itu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Untuk Wisatawan Untuk orang asing Yang Masuk ke Indonesia Nah ini Ini belum dibuka Belum dicabut Artinya Kalau ingin Ada wisatawan mancanegara Ke Indonesia Termasuk ke Bali Nah Itu harus Dicabut dulu Dicabut dulu Kemudian Terserah kebijakan Pemerintah pusat Jadi selama Keputusan Menteri Itu masih ada Tidak bisa Tidak bisa Apakah memungkinkan Spesial untuk Bali Begitu Apa memungkinkan Karena peraturan Itu kan berlaku secara nasional Nah itu Itu yang Tentu Pak Gubernur Dan Pemerintah pusat Presiden Dan kabinet Pasti memikirkan itu Kalau memang Sudah mengizinkan Bali Untuk membuka itu Artinya Pak Anam menyarankan Dicabut Dicabut Baru mungkin Wisatawan datang ke sini Kalau tidak Sama sekali Ngomong Tidak bisa Tidak ada gunanya Kita membuka Semelan September Kalau itu Tidak dicabut Itu Jadi itu yang Keputusan yang Mendesah yang harus dilakukan Jadi kesiapan kita sendiri Kalau Pak Anam melihat Sektor industri pariwisata kita Siap gak Kesiapan kita Bandara sudah siap tadi Tapi kalau sektor pariwisata kita Bandara kan sudah Pak ya Bandara Dengan Mungkin yang dari bandara Lebih paham nanti itu ya Kebijakan Kementerian Perhubungan Biar Ini kan semacam promosi juga Itu Biar orang mau datang Kalau Industri kita di Bali Secara umum Kan sudah Dikeluarkan Atau sudah diverifikasi Verifikasi Supaya Masing-masing industri Sudah mendapat Sertifikasi oleh Dinas Pariwisata kita Bersama asosiasi Baik obyek wisata kita Maupun industri kita Semuanya Dan itu pun Tidak cukup Diberi sertifikasi Pada hari itu Kemudian selanjutnya Tidak siap Jadi semuanya harus siap Dengan mengikuti Protokol kesehatan Dan lain sebagainya Oke Sementara itu dulu Pak Anom Nanti kita lanjutkan lagi Saya akan langsung Di sesi berikutnya Ke Pak Eri Mengkomunasi Tentang Bagaimana Sebenarnya bandara Berkaitan dengan Kalau ada diskon Atau apa Untuk pesawat asing Mau datang Apa enggak Sejauh mana sebenarnya Kemen itu Membatasi orang asing Apakah betul-betul total Itu memang tidak akan datang Kecuali komen itu Dicabutan seperti apa Jadi jangan kemana Saya akan kembali setelah yang satu Terima kasih Pemirsa Balik TV Anda tetap setia bersama kami Di Talk Sumera Putih Saya langsung ke Pak Nah Eri GM Angkasa Pura 1 Bandara Tadi kan Yang mesti saya ingat tadi Bandara Kalau kita mau datangin pesawat itu Kan bandara juga berperan penting ini Apakah Mereka kena charge juga Pesawat itu Misalnya kalau bisa Mau datang Mereka diberikan Subsidi khusus Atau apa Dan Kepmen itu Sejauh mana itu Membatasi sebenarnya Apakah memang Kalau itu Kepmen itu Mesti ada Berarti tidak boleh Ada wisatawan Atau tidak boleh Ada orang asing Yang datang ke Indonesia Baik melalui bandara Maupun melalui Pintu Gerbang yang lain Seperti apa Pak Baik Terima kasih Jadi kalau Pemberian Kompensasi ini kan Memang sementara Lagi digodok Pak Di pusat Dengan pemerintah Dalam hari ini Dengan Kementerian Perhubungan Pak Nah apakah dia Diberikan dispensasi Landing fee Pak Seperti itu Nah ini Itu sangat dimungkinkan Di kita Dan itu hal yang biasa Bagi kita Untuk meningkatkan Traffic Pak Untuk Supaya Apa Mereka ini punya Keinginan untuk Meningkatkan trafficnya Itu hal yang biasa Cuma Ini yang lagi Digodok Pak Sehingga kebijakan ini Bisa menjadi nanti Kebijakan Kebijakan yang Nasional Dan bisa dilakukan Di Dimana saja Karena Kan yang kena ini kan Bukan cuma kami juga kan Kalau internasional Internasional juga pasti Akan ada di Surabaya Akan ada juga di Cengkareng Seperti apa Nah kemudian yang terkait Dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Itu memang Sekarang ini Yang bisa masuk Sebetulnya Yang punya Diplomatik Atau yang Punya kitab Kitas Itu yang bisa masuk Nah yang lain Belum bisa masuk Itu Pak Dengan Permen sebelas ini Yang lain Belum bisa masuk Tetapi penerbangan Internasional itu Tetap ada di Bali Contoh Qatar Qatar ini Tetap terbang Pak Qatar ini memang Rata-rata Kalau dia Masuk itu Membawa PMI Kebanyakan seperti itu Pak Nah kalau yang Keluar itu Rata-rata Ya repatriasi Ada Apa Penumpang Ada Mungkin turis yang Waktu itu Tinggal long stay Di Bali Pada saat Covid Sekarang Mereka Kembali ke Negaranya Melalui Timur Tengah Seperti itu Kalau keluar boleh Pak ya Ya keluar boleh Masuk yang Yang visa Untuk wisatawan itu Belum Pak Belum dibuka oleh Kementerian Hukum Dan HAM Nah harapan kita Memang kalau kami Juga dari sisi bandara Harapan kita Begitu misalnya Tanggal 11 September Itu sudah Dideklarar Apa Turis Internasional itu Sudah bisa masuk Bali Kemungkinan Mungkin sudah ada juga Apa Pengecualian-pengecualian Mungkin di Peraturan Kementerian Hukum Dan HAM Nah secara Kami secara Apa Fasilitas Secara protokol Pasti kami juga sudah Antisipasi sekarang Dengan penyiapan Di Internasional Pak Kami sudah koordinasi Dengan KKP Bahkan KKP ini Pak Mereka punya Konter Nanti Konter Punya konter Khususus untuk Pemeriksaan Pemeriksaan Turis yang masuk Pak Mungkin konter pertama kali Juga ada di Dimana Di Indonesia Di airport Indonesia Ada konter Pemeriksaan oleh KKP Mungkin Cengkaranya gak ada Pak Di sini mungkin sudah ada Sudah kami siapkan juga Baru ada di Bali Baru ada di Bali Kemarin kami siapkan Pengecekan khusus oleh KKP Jadi ada konternya Kita sudah siapkan konternya Sehingga pada saat Nanti misalnya Dibuka Internasionalnya Secara fasilitas Secara prosedur Secara protokol Kesehatan Sudah kita penuhi semua Itu yang kita lakukan Selama ini di Bali Karena Kami yakin bahwa Bali ini kan Kita hidup dari Wisatawan Jadi kita harus Lebih prepare Untuk Supaya wisatawan ini Ada trust Pak Kalau masuk ke Bali Pak Bahwa di Bali memang Benar-benar Mulai dari pintu masuknya Sudah siap Sampai kepada Mungkin lokasi Wisatawannya juga Sudah siap Yang mungkin Sekarang lagi Diprepare oleh Pemerintah Pemerintah Yang perlu ditekankan lagi Bahwa selama Surat keputusan Menteri Kumham Tidak dicabut Bandaran tidak akan Bisa menerima Bukan kami yang Tidak bisa menerima Nanti yang menolak itu Adalah Imigrasi Ya Pak Kalau kami sih Pesawatnya mendarat Pasti kami terima Penumpangnya ini Yang mungkin Jadi persoalan Nanti di Imigrasi Tapi Pak ada Misalnya sudah Sama pertanyaan saya tadi Kalau domestik kan Ada Akan ada frekuensi Enggak penambahan Pesawat yang datang Ada Pak Yang untuk yang September September ini Sudah ada permintaan Pak saya mau Mudarat nanti Bulan ini Tahal ini Ada enggak Pak Jadi gini Pak Indikasinya itu Indikatornya itu Seperti ini Pak Sekarang Lion pun akan Kemarin kan kami Ketemu sama Lion Lion akan menerbangkan Semua izin rutenya dia Artinya potensi Penumpangnya itu Sudah ada Dia bisa sudah jual Tiket kan Pak Kemudian dia minta Fasilitas Kalau bisa ada Rapid Dilakukan di airport Sudah kami Fasilitasi untuk Kita siapkan Jadi Artinya kalau potensi Peningkatan itu Pasti ada Pak Kalau yang penerbang Internasional Yang Apakah Tarapai Yang pesawat-pesawat asing Sudah ada juga Minta misalnya Mereka kan gini Pak Pada saat mereka Tutup Pak Pada saat lockdown Semuanya negara Juga lockdown Mereka kan Mengajukan pembatalan Kemudian melakukan Reschedule Kapan mereka terbang Nah Mereka sekarang Reschedule lagi Pak Karena PM11 juga Masih ditutup Kemudian di negara-negara Seperti Australia kan Juga masih melarang Orang pergi Warga negaranya juga Pak Untuk ke Indonesia Kemarin Kamboja juga Masih melarang Orang Indonesia Ke Kamboja gitu Pak Artinya penerbangan Penerbangan internasional Juga sangat berpengaruh Kepada Negara-negara Yang Yang selama ini Yang ke Bali Contoh Australia Australia masih membatasi Pak Kalau China Kalau kami kemarin Ketemu sama Apa Di Nusa 2 Sama Kementerian Parawisata Katanya mereka Sudah punya jadwal Di September-Oktober Untuk Turis dari China Mau ke Indonesia Jadwalnya kan Pak Sudah ada Jadwal sudah ada Berarti di Di mana Di schedule-nya mereka itu Sudah Sudah ada yang booking Untuk ke Indonesia Nah sekarang tinggal mungkin Kalau misalnya Permen itu Permen 11 itu Sudah dicabut seiring Nanti kita buka Internasional 11 September Di Bali Ya barangkali Sudah ada penerbangan-penerbangan Yang khusus Untuk wisatawan Yang ke Bali Tapi pada intinya Yang perlu dikasih bawah Bahwa bandara Ngorai-ngorai Siap Siap untuk menerima Domestik maupun Wancang negara Yang akan datang Sudah ada Kontor-kontornya Sudah ada tenaga Kesihatannya Dan perotap-perotapnya Sudah disiapkan Sudah kami siapkan Baik Terima kasih Pak Harry Saya berikutnya Ke dokter Adi Dokter Kalau kita lihat Ini kan masih Rapid test Tadi Stop test Ya mungkin itu Sudah efektif Nah kemudian pertanyaan Walaupun sudah ada Katu sehat Itu pun juga Enggak Apa namanya Katu alert Itu yang Susah juga Untuk diterapkan Nah bagaimana Kemudian Apa yang harus dilakukan Pemerintah Dengan betul-betul Firm Dengan betul-betul Baik Itu supaya Kita juga yakin Ini Bahwa Tidak Kemudian orang datang Musatawan kesini Buat Tetulah Atau mereka yang Tetular nanti Oleh COVID Apa yang harus dilakukan Kalau menurut Dokter Adi Baik Terkait dengan Dibukanya pariwisata Apa ya Mungkin yang berkaitan Dengan pariwisata Internasional Itu mungkin akan Agak sedikit lama Kalau menurut saya Karena Kepercayaan Dari negara-negara Lain juga Jadi memang Pengendalian COVID di Indonesia Dinilai Kalau kita lihat Berita-berita Yang ada di Berita internasional Seperti Sydney Morning Herald Kemudian Street Times Dan selain sebagainya Itu menilai Kapasitas testing Kita sangat rendah Di Indonesia Itu Positive rate-nya Yang paling gampang Mungkin kalau kita Mengabaikan jumlah penduduk Itu berkisar 12-13 persen Artinya untuk Menemukan satu Kasus konfirmasi Cukup melakukan tes Terhadap 7-8 orang saja Dibandingkan dengan Positive rate Yang kurang dari 1 persen Itu satu Kasus 100 orang Dites Baru ketemu Satu kasus Jadi Positive rate Kurang dari 1 persen Itu Salah satu Ciri keberhasilan Sebuah negara Untuk Mengendalikan pandemi Jadi Vietnam Kurang dari 1 persen Thailand sudah Kurang Malaysia sudah Kurang Kita memang Kemampuannya Di situ kurang Sehingga Kepercayaan Internasional Mungkin agak Lambat Sampai Mungkin pada Akhirnya Pengobatan Yang efektif Ditemukan Dan Vaksinasi Sudah ada Mungkin akan Berubah situasinya Itu yang pertama Yang kedua Kesiapan dari Pelaku Pariwisata Industri Pariwisata Saya lihat Dari berbagai Acara-acara Webinar Kegiatan ilmiah Yang ada Itu Persiapan kita Sangat luar biasa Sebetulnya Saya lihat Sangat bersemangat Ya Protokol kesehatan Di hotel-hotel Di tempat ini Itu yang Sudah Melebihi Dari standar Sebetulnya Kalau kita Lihat CHS Yang Dicanangkan Oleh Kemen Pariwisata Tetapi Tantangan Pemerintah Di situ Adalah Bukan pada Sektor Formalnya Saya lihat Mungkin Pemerintah Harus Melihat Sektor Nonformal Yang berkaitan Dengan Pariwisata Jadi Dampak Dibukanya Pariwisata Akan Diikuti Dengan Sektor Nonformal Lain Juga Akan Mulai Tumbuh Lagi Dan Sektor Nonformal Ini Agak Sulit Dikendalikan Karena Kita tahu Persepsi Dan Juga Mungkin Pendapat Mereka Tentang COVID Seberapa Baik Mereka Melihat Risiko Kan Tidak Sama Sehingga Kemungkinan Cluster-cluster Baru Atau Kasus-kasus Mungkin Akan Muncul Dari Mereka Sehingga Narasi Tetanahan Hidup Baru Ini Itu Tidak Boleh Bayas Ke Kelompok Formal Yang Industri Pariwisata Saja Tetapi Kesiapan Pemerintah Terhadap Dampak Yang Lain Yang Lebih Luas Nanti Itu Yang Kurang Juga Ya Selama Ini Kita Masih Jauh Sudah 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 Siap Sekali Kalau Bandara Sudah Sangat Siap Mungkin Ya Untuk Mengatasi Kelemahan Dari Apa Memang Kan Rapid Test Tidak Terlalu Efektif Tetapi Karena Tidak Ada Pilihan Tetap Bisa Menjaring Setidaknya Meskipun Sekian Persen Saja Sehingga Yang Rapid Antigen Mungkin Itu Bisa Disupayakan Dari Pemerintah Untuk Menjadi Syarat Perjalanan Karena Lebih Ini Itu Mungkin Salah Satu Solusi Tadi Dengan Pernyataan Pak Dokter Misalnya Karena Kepercayaan Wisatawan Juga Tadi Austali Belum Misalnya Yang Lain Belum Cuma Juga Kita Buka Kalau Bandara Sudah Siap Potil Sudah Siap Tapi Yang Datang Gak Ada Yang Mau Kepercayaan Terus Terima kasih Pak Dokter Saya Pak Anom Tadi Pak Anom Juga Mengatakan Karena Faktor Ekonominya Jadi Agak Belakangan Tapi Kalau Di Hotel Apakah Sudah Betul Siap Dengan Kedatangan Wisatawan Nanti Ya Saya Ingin Menyampaikan Mengevaluasi Sedikit Saya Dulu Kan Anggota Badan Promosi Persaudara Badung Khususnya Bagian Riset Jadi Tahun 2015 Itu Jumlah Kamar Di Bali Itu Yang Resmi Saja Ini 130.000 Kamar Di Bali 130.000 Kamar 95.000 Ada Di Badung Itu Yang Resmi Itu Berarti Banyak Sekali Kamar Itu Ada Di Badung Sehingga Wajar Saja PHR Badung Itu Tinggi Tapi Masih Banyak Juga Yang Ijin Bodong Yang Belum Kita Cek Itu Yang Belum Masuk Dalam 95.000 Itu Kalau Ditambahkan Dengan Yang Bodong Bodong Itu Mungkin Sampai Ratusan Terima Tersedia Di Badung Nah Sekarang Saran Saya Moratorium Harus Merupakan Kewajiban Karena Kondisi Seperti Ini Kan Tidak Secepat Itu Bisa Memulihkan Kedatangan Wisatawan Jadi Ijin hotel Stop Dulu Nanti Kalau Normal Saran Saya Kalau Sudah Mulai Normal Kunjungan Sudah Malai Normal Mungkin Diberikan Ijinan Kepada Masyarakat Kita Untuk Dibantulah Untuk Membuat Beberapa Kamar Disewakan Karena Trend Kedepan Itu Kemungkinan Kedarah Gunung Ke Badung Utara Begitu Itulah Yang Dibantu Nanti Oleh Pemerintah Kalau Sudah Normal Sekarang Saat Kita Ini Kalau Kita Bagi Menjadi Tiga Tahap Kondisi Kita Ada Satu Tahap Satu Mitigasi Tahap Kedua Rekovere Tahap Ketiga Baru Yang Namanya Pengembangan Walaupun Kita Mendatangkan Wisatawan Sekarang Dari Segi Potensi Saya Masih Yakin Karena Bali Memiliki Keyunikan Dan Keunggulan Termasuk Mudah-mudahan Kalau Sudah Dari Angkasa Pura Pak Direktur Menyampaikan Bahwa Kemungkinan Penerbangan Domestik Sudah Mulai Ada Nantinya Setelah Dibuka Wisatawan Domestik Ini Kemungkinan Ada Yang Sudah Mulai Berkunjung Dan Kita Harapkan Pemerintah Kalau ada acara rapat-rapat Kecil-kecilan itu Di Bali Bisa membantu Kita Menghidupkan Kemudian Yang Lebih penting Ini Pak Jujur Saya Kami Sampaikan Para Industri Kita Industri Pariwisata Termasuk Pendukungnya Itu Selama Empat Bulan Sekian Ini Kan Sudah Banyak Sekali Menghabiskan Uang Untuk Maintenance Kan Tetap Harus Dirawat Itu Industri Kemudian Sudah Banyak Yang Di PHK Sekitar Ratusan Ribu Berapa 400 Ribuan Itu Karyawan Yang Dirumahkan Itu Ya Berturun Terus Menurun Terus Diberikan Upah Kasian Kasian Karyawan Kita Kemudian Kami Mohon Untuk Pemerintah Pusat Itu Untuk Memberikan Shelf Loan Kepada Industri Kita Untuk Ada Modal Kerja Ini Untuk Ini Untuk Bangkit Itu Tidak Mudah Itu Karena Dana Itu Sudah Habis Nah Itu Kemudian Shelf Loan Kemudian Modal Kerja Kemudian Kebijakan Kebijakan Khusus Yang Lain Yang Bisa Membantu Itu Kepada Industrinya Kemudian Masyarakat Kita Sekarang Masyarakat Kita Kan Dari Segi Non Formal Tadi Itu Kalau Formal Kan Harus Ketat Non Formal Tetap Harus Dijukasi Nah Kemudian Yang Lebih penting Ini Saya Memikirkan Ini Bagaimana Kesenian Kan Masyarakat Wisatawan Ingin Menonton Barong Dance Kecak Dance Nah Bagaimana Mudah-mudahan Tokoh-tokoh Seni Itu Bisa Memikirkan Kalau Kondisinya Nanti Wisatawan Berkunjung Bagaimana Model Atraksi Kita Yang Tetap Ikut Aturan Protokol Kesehatan Supaya Tetap Menjadi Mendapat Bagian Dari Pariwisata Kita Jadi Industri Dapat Masyarakat Kita Dapat Gitu Pasti Banyak Harus Dipersiapkan Kalau Ada Temu Yang Datang Mudah-mudahan Potensinya Untuk Wisat Manca Negara Peluang Untuk Datang Masih Ada Pak Saya Kira Pak Orang Yang Optimis Tapi Tetap Kuncinya Masyarakat Kita Harus Disiplin Dan Perlu Sehatnya Ini Sebenarnya Walaupun Dibuka Ini Tetap Tahap Mitigasi Pak Penanganan Bencana Tetap Belum Recovery Kalau Sudah Diketemukan Nanti Vaksin Untuk Vaksin Pengobatan Itu Baru Kita Recovery Setelah Recovery Baru Pengembangan Tahapnya Tentang Kepercayaan Nusatawan Terhadap Kita Apakah Itu Memperangur Tidak Orang Orang Asing Mau Datang Kalau Dia Enggak Percaya Sama Indonesia Enggak Bisa Tangani COVID Sebenarnya Ngapain Datang Kesitu Ini Penting Supaya Jangan Kita Disalahkan Diklaim Nanti Mereka Mereka Harus Betul Yang Namanya Clean Harus Healthy Safety Mereka Harus Diakinkan Dan Memang Kita Harus Siap Itu Jangan Sampai Isu Internasional Kalau Kita Siap Drop Lagi Sangat Penting Berwisata Pulang Pulang Pena COVID Sangat Penting Pak Terima kasih Pak Saya Masih Ada Sesi Lagi Untuk Closing Statement Dan Saya Memberikan Kesempatan Masing-masing Narasumber Untuk Menyampaikan Pernyataan Penutup Untuk Membetegas Lagi Apa Yang Sampaikan Tadi Selesai Dengan Topik Kita Jadi Jangan Selesai Tetap Selesai Bersama Kami Dan Kita Sudah Diri Sesi Akhir Dari Tok Semra Putih Saya Berikan Kesempatan Pak Nom Lagi Siapan Menyambut Kedatangan Wisatawan Kesiapan Ini Wajib Pak Ya Karena Kalau Pariwisata Tidak Dibuka Dan Ekonomi Tidak Dilihat Kuartal Pertama Itu Pertumbuhan Ekonomi Bali Itu Hanya 1,14 Persen Minus Itu Kedua Itu Bisa Menjadi Minus 5% Kalau Dibuka Ini Bisa Resesi Nah Ini Yang Penting Tapi Tetap Kami Mohon Juga Ini Kami Kan Di Bali Biasanya Kita Ini Sumbangan Devisa Pariwisata Bali Itu Sekitar 40% Ke Pemerintah Pusat Walaupun Semuanya Masuk Pemerintah Pusat Kami Mohon Juga Pemerintah Bali Peminta Bali Kabupaten Dan Kota Dibantu Pemerintah Pusat Karena Kami Itu Bali Itu Paling Parah Karena Pariwisata Ini Kemudian Juga Relaksasi Untuk Industri Tentu MKM Kita Juga Bukan Pariwisata Kita Prioritas Pertanian Kita Semua Kedepan Hidupkan Semua Ekonomi Bali Tidak Supaya Tidak Mutlak Tergantung Pada Sektor Peserta Yang Sangat Rentan Kita Mohon Mari Kita Jaga Bali Dengan Baik Tetap Supaya Bali Menjadi Daerah Pujian Wisata Utama Di Indonesia Tetap Menjadi Pulau Dewata Jadi Pulau Surga Begitu Dan Tetap Bali Itu Bersih Aman Lestari Dan Indah Terima kasih Saya berikutnya Kedepan Adi Mungkin Sebagai Penegasan Kembali Terhadap Akan Menerima Wisata Tahun Macan Negara Sebagai Seorang Epidemiolog Dokter Yang Ini Apa Yang Menjadi Penekanan Paling Penting Sekali Buat Setelah Lebih dari Empat Bulan Pandemi Kita Alami Bersama Memang Fokus Tidak hanya Pada Sektor Kesehatan Saat Ini Juga Penting Adalah Sektor Ekonomi Sehingga Kebijakan Pemerintah Untuk Membuka Kembali Itu Harus Dibarengi Oleh Upaya Komensif Baik Di Komunitas Maupun Pemerintah Sendiri Jadi Di Tingkat Indipidu Mungkin Upaya Upaya Kita Semua Bersama Sama Untuk Meyakinkan Setiap Orang Bahwa Resiko COVID-19 Masih ada Transmisi Belum Terkendali Sehingga Penerapan Protokol Kesehatan Masih harus Tetap Dilakukan Pada Saat Melakukan Acara Di Luar Terutama Apalagi Apalagi Wisata Wisata Dibuka Yang Domestik Mungkin Yang Bali Itu Dalam Berwisata Harus Bisa Milah Milah Memprioritakan Kemudian Masing-masing Bisa Melakukan Analisis Risiko Bahwa Seberapa Besar Saya Akan Berisiko Untuk Terkena Penyakit Nanti Kalau Saya Berwisata Bagaimana Yang Aman Bagaimana Strategi Yang Baik Itu Pada Level Indipidu Mungkin Seperti Itu Di Tingkat Komunitas Di Industri Pariwisata Itu Persiapannya Sudah Bagus Lebih Ditingkatkan Lagi Dan Sektor Itu Adalah Tanggung Jawab Pemerintah Sehingga Tetap Mereka Adalah Bagian Dari Industri Pariwisata Secara Keseluruhan Sehingga Semuanya Harus Menjadi Fokus Pemerintah Dan Untuk Pemerintah Sendiri Kepercayaan Internasional Itu Sangat Penting Sehingga Seberapa Baik Kita Melakukan Penanganan Itu Adalah Kata Kuncinya Sehingga Kapasitas Testing Kapasitas Melakukan Tracing Kapasitas Melakukan Treatment Dan Isolasi Karantina Itu Akan Menyumbulkan Trust Sehingga Kalau Itu Kita Mampu Lakukan Maka Akan Menjadi Satu Kesatuan Secara Berkesenambungan Sehingga Lambat Laun Pariwisata Bisa Pulih Dan Pandemi Bisa Perlahan-lahan Dikontrol Dan Pada Saatnya Nanti Bisa Berhenti Mungkin Seperti itu Harapan Kita Bersama Pak Doktor Baik Pak Hary Jadi Mungkin Penekanan Kembali Siapan Daripada Pendara Ngurah Rai Dan Mungkin Juga Harapan Kepada Pemerintah Daerah Pusat Atau Masyarakat Untuk Kesiapan Menyambut Wisatawan Mancanegara Silahkan Pak Hary Baik Kalau Kami Lihat Dari Survei Pak Ini Survei Survei Kami Juga Selalu Melihat Mengamati Survei Survei Ternyata Bali Ini Masih Menjadi Andalan Kunjungan Wisata Pak Walaupun Dalam Masa Pandemi Kita Melakukan Survei Atau Kita Melihat Survei 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 Internasional Juga Sama Pak Bali Ini Masih Menjadi Andalan Tujuan Para Wisata Artinya Kepercayaan Internasional Terhadap Bali Keindahan Bali Ini Masih Menjadi Modal Kita Nah Bagi Kita Sendiri Dengan Hasil Survei Itu Meyakinkan Kita Bahwa Reborn Bali Ini Masih Ya Masih Bisa Kita Optimis Lapa Bahkan Bisa Reborn Di Dunia Para Wisata Karena Masih Ada Kepercayaan Kepercayaan Dari Para Wisatawan Terhadap Bali Nah Untuk Itu Dari Sisi Kami Sendiri Sebagai Pintu Gerbang Tentunya Hasil Survei Ini Semakin Memantapkan Buat Kita Untuk Menyiapkan Protokol Kesehatan Sekali Lagi Kita Harus Siap Baik Dari Protokol Kesehatan Dari Regulasi Yang Ada Karena Yang Kita Harapkan Kepercayaan Itu Seperti Yang Dari Pak Dokter Kita Harus Memberikan Kepercayaan Itu Segala Standarisasi Protokol Kesehatan Baik Mulai Dari Pintu Masuk Sampai Kepada Objek Wisatanya Juga Harus Terpublish Buat Mereka Sehingga Mereka Juga Bisa Inform Di Menyesuaikan Dengan Standar Standar Protokol Kesehatan Nah Dengan Dibukanya Domestik Nanti Tanggal 31 Harapan Kita Satu Mungkin Kalau dari Sisi kami Dari Sisi Airport Ya Tentunya Yang Kami Harapkan Para Penumpang Ataupun Para Pengunjung Airport Ya Karena Kita Sudah Punya Standar Protokol Kesehatan Ya Mentaati Standar Prosedur Yang Ada Kemudian Kalau Ada Dokumen Yang Harus Dilengkapi Misalnya Dokumen Rapid Ya Dilengkapi Sebelum Terbang Sehingga Secara Secara Pelayanan Kita bisa Memberikan Pelayanan Lebih Cepat Kalau Misalnya Mereka Tidak Melengkapi Itu Akan Menghambat Proses Pelayanan Yang Ada Di Sana Jadi Harapan Kita Seperti Itu Jadi Dari Sisi Bandara Kami Sudah Bukan Sudah Sangat Sihat Tapi Kami Yakin Kami Siap Untuk Menerima Baik Tanggal 30 Ini Setelah Dibuka Penerbangan Domestik Maupun Nanti Tanggal 11 Seperti Itu Pak Karena Kami Yakin Bahwa Terlalu Lama Kita Suffer Di Dalam Covid Ini Sudah Waktunya Kita Buka Dan Saya Pikir Bahwa Pak Gubernur Sudah Membuat Berbagai Macam Kebijakan Yang Bagi Saya Sudah Sangat Baik Karena Menjaga Bali Kita Menjaga Kalau Wisatawan Itu Menjaga Kepercayaan Sekali Kepercayaan Itu Misalnya Kita Tidak Mendapat Kepercayaan Maka Kan Impactnya Akan Rusak Kebali Kebalinya Sendiri Terima kasih Pak Harry Saya Kira Ada Penyataan Yang Bijak Dari Beliau Bahwa Yakin Bahwa Bandara Siap Untuk Menerima Dan Kondisi Pariwisata Bali Ini Yang Sudah Cukup Lama Ini Memang Memukul Ekonomi Bali Yang Luar Biasa Menyesuaikan Bagaimana Men-sinergikan Itu selalu Di Toksu Merah Putih Men-sinergikan Antara Kesehatan Yang Kepentingan Ekonomi Agak Sulit Tapi Beruntung Ada Kebijakan Gubernur Yang Sudah Cukup Memberikan Kita Kekuatan Optimisme Bahwa Ini Bangkit Kembali Kepada Masyarakat Juga Nanti Kalau Anda Ke bandara Tolong Surah-surah Dipenuhi Jangan Sampai Di Antre Penumpukan Nanti Viral Lagi Di Demikian Sampai Jumpa Di Toksu Merah Putih Berikutnya Saya tutup Dengan Parmao Santi Om Santi 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 Om